Upaya percepatan vaksinasi ini sebagaimana terpantau di Balai Desa Sambung Rejo, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. Tak hanya masyarakat umum dan lasia, tampak pula sejumlah anak-anak turut mengantri bersama orang tua untuk mendapatkan vaksinasi. Berdasarkan data Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 PMK Bojonegoro, hingga pertengahan Januari ini tercatat ada sebanyak 53.717 anak usia di atas 6 tahun. Vaksin dosis 1 mencapai 51 persen dari target yang ditentukan, yakni sejumlah 105.599 anak. Ada pun untuk masyarakat umum, dari target sasaran vaksinasi sejumlah 1.025.995 orang, sebanyak 87 persen diantaranya telah tervaksin. Lansia dari total 96.000 orang, 72 persen diantaranya telah mendapatkan vaksinasi minimal satu kali atau dosis pertama. Warga yang belum vaksin diharapkan segera mendaftar di lokasi vaksinasi terdekat agar herd immunity atau kekebalan kelompok bisa segera tercapai.